Ya setelah dua tahun tidak dilangsungkan akibat pandemi, perayaan Waisak di Candi Borobudur Magelang berlangsung hikmat. Para umat muda mengaku senang perayaan Waisak dapat kembali dikelar. Pemukulan lonceng yang dilakukan YM Mahabik Sudutafira Mahastafira menandai detik-detik Waisak yang berlangsung di kompleks Candi Borobudur. Waisak yang pada tahun ini mengusung tema kebijaksanaan menuju kebahagiaan ini pun berlangsung hikmat. Tampak para biksu dan ribuan umat Buddha dari berbagai daerah secara tertib mengikuti satu persatu kegiatan Puncak Waisak 2566 PE 2022. Sebelum dilakukan detik-detik Waisak, para biksu dari berbagai majelis dan umat memanjatkan doa dan dilanjutkan meditasi selama beberapa menit. Para umat mengaku senang kegiatan Waisak tahun ini dapat kembali dikelar di Candi Agung Borobudur setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi. Perombongan dari mana, Pak? Dari Jakarta, Pak. Mas, ini kan sudah dua tahun, tidak ada, Mas. Terus diadakan lagi bagaimana, Mas, sebagai umat, Mas? Sangat luar biasa. Ini kan acara tiga peringatan sang Buddha. Jadi sangat luar biasa kita bisa menghadirinya lagi. Saya, ya, sangat senang sih ya, bisa udah balik lagi untuk perayaan ini juga, biar orang juga lebih, apa ya namanya, lebih bisa tahu lah tentang buddhanya juga. Sebelumnya, ribuan umat Buddha dan para biksu melakukan tradisi arak-arakan dengan jalan kaki dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur sebagai bentuk kegiatan meditasi berjalan. Dari Magelang, Puji Hartono, INews melaporkan.